Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini kembali menjatuhkan pemeriksaan dua orang terhadap kasus kesepakatan kontra kerja sama pembangunan PLTU Riau 1. Informasi terkini dari gedung KPK akan disampaikan langsung oleh rekan Fadis Abi. Selamat siang Fadis Abi, silahkan ke laporan Anda. Selamat siang Stephanie dan juga Suci. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami aliran dana kasus sua PLTU Riau 1. Dan pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi ini memeriksa setidaknya ada tiga orang dalam kasus ini. Yang pertama adalah Eni Maulani Saragih. Dan Eni Maulani Saragih memang dijadwalkan untuk diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tadi pada pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, Eni Maulani Saragih ini datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada saat kedatangannya, Eni Maulani Saragih ini enggan memberikan komentar apapun kepada awak media. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Eni Maulani Saragih ini diperiksa sebagai saksi terhadap tersangka Johanna Sukwoco yang merupakan pemilik saham Black Gold Natural Resources Limited. Dan selain dari Eni Maulani Saragih, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa yaitu Richard Phillip yang merupakan CEO dari Black Gold Natural Resources Limited. Dan tadi pada pukul 11.30 ini Richard Phillip telah keluar ke gedung KPK dan dirinya hanya menegaskan bahwa dirinya akan mendukung mengenai pembongkaran kasus swap di PLTU Riau 1. Dan selain itu juga Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa mantan Menteri Sosial yaitu Idrus Marham. Dan tadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, Idrus Marham ini telah keluar dan pada saat ditanya awak media mengenai materi pertanyaan apa yang diberikan oleh penyidik Idrus enggan memberikan komentar apapun, dirinya hanya menjawab, dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap tersangka yaitu Johannes Kocow dan juga Eni Maulani Saragih. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kasus swap PLTU Riau 1 ini bermula pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan operasi tangkap tangan terhadap Eni di rumah mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Dan selain itu juga dapat kami informasikan Idrus dan Erni ini diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Johannes Kocow yang merupakan pemilik saham Black Gold Natural Resources Limited. Dan selain itu juga dapat kami informasikan dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tiga orang tersangka. Yang pertama adalah Idrus Marham yang merupakan mantan dari Menteri Sosial. Yang kedua adalah Eni Maulani Saragih yang juga merupakan mantan ketua Komisi 7 DPR RI. Dan yang ketiga adalah Johannes Kocow yang tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh yang kapasitas dia merupakan pemilik saham dari Black Gold Natural Resources Limited. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Eni diduga ini menerima suap dari kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 sebesar 2,5% dan dari nilai kontrak tersebut. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan nantinya biasanya pada sore hari Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dari ketiga orang ini terhadap kasus PLTU Riau 1. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan. Kami kembalikan kepada Stefani dan juga Suci. Baik, Badi Sabi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.